Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas ni'mat yang sangat banyak yang Allah limpahkan kepada kita. Niamat duduk di majlis ilmu, belajar agama adalah bagian yang sangat besar dalam kehidupan orang beriman. Kerana Rasulullah SAW mengatakan, Orang yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah berikan kepadanya pemahaman dalam bidang agama. Salah satu cara bagaimana kita bisa faham dalam agama adalah dengan belajar. Dengan menuntut ilmu. Dalam Al-Quranul Karim, para ulama menyebutkan, Buat ia adalah pujian yang Allah berikan di dalam Al-Quranul Karim, kecuali itu adalah buah daripada ilmu itu sendiri. Dan tiada pula Allah memberikan celaan, hukuman, bahkan hinaan, kecuali itu adalah buah daripada kejahilan. Allah memuji orang-orang yang beriman dan berilmu dengan mengangkat mereka beberapa derjat. يرفع الله الذين آmanوا مinkum والذين عُوتوا العِلْمَ دَرَجَاتِ Allah memuji orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. إِنَّمَ يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ Hanya para ulama'lah yang takut kepada Allah SWT. Oleh kerana itulah kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Sehingga Imam Ahmad mengatakan, الْعِلْمُ لَا يَعْدِلُهُ شَيْءٍ Bahawa ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya. Di dalam amal apa saja? Dengan satu syarat, لِمَنْ صَحَدْ نِيَتُهُ kalau niatnya benar. Maka Imam Ahmad pernah ditanya bagaimana bentuk niat yang benar dalam menuntut ilmu itu. Kata beliau, يَنْوِي رَفْعَالْ جَهْلِي أَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ Dia berniat untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya dan pada diri orang lain. Malam ini, kita belajar kembali tentang bekal yang mesti kita miliki di dalam mendidik anak-anak kita. karena kita yakin bahawa kita yakin bahawa tidak akan lahir anak-anak yang hebat kecuali dari orang tua-orang tua yang hebat. Tidak akan lahir dari seorang pahlawan dari sebuah rumah tangga, seorang pejuang, kecuali memang dia dididik dalam lingkungan orang-orang yang yang baik dan beriman. sehingga kita tahu tentang visi kita menjadi pasangan-pasangan yang menyejukkan mata dan generasi-generasi yang kita inginkan adalah generasi yang menyejukkan pandangan orang tuanya. Serta menjadi generasi-generasi yang beriman dan bertakwa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa pada masanya. Nah tentu hal ini kaum muslimin tidak mungkin kita akan peroleh itu kalau kita hanya menghadir dalam rumah tangga sebagai ayah yang cukup memberikan nafkah memberikan sandang pangan lalu kita berlepas diri dalam pendidikan. Begitu juga dengan orang tua seorang ibu dia tidak cukup hanya memberikan sedikit sapaan tanpa ada arahan tanpa ada bimbingan yang benar. apatah lagi kita sebagai orang tua diantara faktor yang paling menentukan dalam pendidikan kita adalah masalah rezeki yang kita berikan pada anak kita. Ini bukan perkara yang ringan. Ini bukan perkara yang sepele. karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa anak-anak yang kita besarkan yang kita berikan yang kita suapkan dari sumber rezeki yang tidak halal Nabi mengatakan bukan akan menjadi generasi yang beriman dan bertakwa tapi dia akan utama didekati oleh neraka Allah wa'liyadzubillah kita bertanggung jawab di hadapan Allah nantinya kita bertanggung jawab apa yang telah kita berikan kepada mereka dan ini hal bukan yang sepele bukan ringan dalam memberikan rezeki wa'alau itu adalah dari sumber yang tidak halal maka betapapun kita mendidiknya betapapun kita mencarikan guru maka ini akan sulit bagi kita akan sulit bagi orang tua untuk mendidik dan membimbingnya. Maka barangkali inilah menjadi rahasia kenapa Imam Al-Bukhari menjadi ulama besar dalam hidupnya karya-karyanya sangat luar biasa para ulama sepakat bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim kalam Allah yang dikumpulkan dalamnya hadis-hadis Rasulullah adalah sahih Bukhari tahukah kita rahasianya kau muslimin ayahnya mengatakan langsung bahwa satu butir pun yang tidak halal tidak aku suapkan pada dirinya bayangkan itu satu butir dari makanan tidak akan kuberikan kepada dia tidak akan kuberikan kepada kamu wahai anakku inilah kesungguhan seorang ahia bagaimana harapan besar itu lahir dari pendidikan dari kesungguhan orang tua di dalam memberikan rezeki lihat buah keberkahan dari rezeki yang halal bu lihat hasilnya karena anak yang tumbuh dari keluarga yang baik dari sumber rezeki yang halal itu akan mudah untuk dididik bahkan keberkahan dari rezeki itu akan tampak pada karya-karya anak kita nantinya hari ini kita mungkin tidak bisa ya belum melihat kehebatan anak kita keberkahan dari rezeki itu belum karena masih tumbuh masih dalam tahap pembekalan ilmu tapi pada satu saat nanti dari keberkahan-keberkahan rezeki itu akan lahir karya-karya besar yang mereka lahirkan dan ketohi pula oleh kita bahwa karya-karya besar dari anak kita itu itu adalah karya-karya kita juga karena Nabi SAW mengatakan Anda wa maluka li'abi'ika kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu karena anak adalah min kasbil walidaini anak adalah hasil dari usaha orang orang tua maka karena itu kita penting bersama-sama belajar penting memahami ilmu bagaimana cara kita mendidik oh Ustaz kami kan tidak punya anak kecil lagi tidak masalah kalau kita tidak punya anak kecil mungkin satu saat kita punya cucu mungkin kita punya cucu maka bagaimana menjari cucu menjadi kakek dan nenek yang baik itu ada panduannya dan bagaimana cara kita mendidik menanamkan iman kepada cucu kita itu juga pada ada panduannya oleh karenanya ini adalah pertemuan kita yang kedua ya yaitu tentang proses memberikan hukuman bagaimana kita memberikan hukuman kepada anak-anak kita kita sudah sampaikan pembahasan pertama diantaranya bahwa hukuman itu adalah proses sebuah pendidikan bahwa tidak ada sebuah pendidikan tanpa ada hukuman itu sudah min lawazim sudah menjadi sebuah keharusan dalam proses pendidikan mesti ada hukuman dan hari inilah yang menjadi salah satu bentuk halangan bahkan mungkin menjadi cobaan bagi para pendidik hari ini karena sulit sekali untuk memberikan hukuman kepada anak-anak muridnya baik yang kedua kita sudah bahas yang kedua adalah tentang efektif di dalam memperbaiki kesalahan anak anak itu melakukan kesalahan dikarenakan salah satu dari tiga faktor yang pertama anak tidak memahami apa yang benar ini faktor pertama jadi tugas kita memberitahu dulu kalau anak melakukan sebuah kesalahan maka jangan langsung dihukum bisa jadi dia belum tahu bahwa itu yang benarnya maka tugas kita sebagai orang tua sebagai ayah sebagai bunda adalah memberitahu dulu begini yang kamu lakukan ini yang benarnya ini faktor pertama bahwa anak belum mengetahui ilmu yang benar tentang apa yang kita minta yang kedua anak melakukan kesalahan disebabkan karena dia tidak mampu atau belum cakap melakukan tugasnya dia sudah tahu tapi belum belum cakap belum mahir belum terbiasa kesalahan pada bagian kedua ini tentu tidak langsung kita berikan hukuman begitu saja nah yang ketiga adalah kesalahan yang dilakukan memang karena ia ingin melakukan melanggar perintah dari orang tuanya atau gurunya ini tiga yang menjadi sebab utama anak itu melakukan kesalahan kalau yang pertama maka kita harus meluruskan kalau ada anak kita salah dia kita tanya kamu sudah tahu belum yang betulnya seperti apa maka tugas kita sebagai orang tua memberitahu contoh di dalam misalnya dalam berwuduk dibolak-baliknya dicucinya kaki dulu mungkin baru terakhir muka misalnya nah sini kamu sudah tahu belum tata cara wuduk yang benar belum abis misalnya sini abis ajarkan kamu wuduk yang benar kita langsung praktekkan sebagaimana Rasulullah mempraktekkan wuduk itu sehingga dalam sebuah hadis Uthman Ibn Affan mengatakan beginilah cara wuduknya Rasul Rasulullah jadi mengajarkan itu bukan hanya sekedar langsung menyampaikan teori tapi pelajaran yang paling afdol mempraktekkan langsung bagaimana tata cara yang benar jelas ya nah ini pada bab pertama ini apakah kita sudah merasa mengajarkan atau belum berarti kalau belum tugas kita mengajarkan eh subhanallah anak saya kok bisa kok belum tahu ya cara wuduk kita langsung mengajarkan misalnya atau apa lagi sholat sudah usia tamis atau masuk usia balik kok sholatnya belum benar ini gitu maka sekali waktu boleh kita suruh anak kita baca sholat kamu dua orang anak abi mau tengok mulai dari takbir sampai salam perhatikan apakah sudah benar bacaan sholat anak kita atau belum ini bukan perkara supele ini ini bukan perkara ringan karena ini tanggung jawab siapa orang tua orang tua bukan tanggung jawab guru di mda bukan tanggung jawab guru agama di sekolah tanggung jawab ayah dan bundanya yang akan dimintai di depan Allah amanah ini kemana kamu selama ini ini besar ini besar ini besar sekali tanggung jawab kita maka sekali waktu boleh anak ke sini abi ingin dengar kamu baca bacaan sholat kamu seakan-akan sholat mulai dari wuduk coba kamu wuduk dulu abi mau lihat oh ternyata masih salah wuduknya sini abi ajarkan ajarkan wuduk kemudian sholat karena dia sudah sekolah kan dia sudah belajar kita suruh dia sholat ternyata masih kurang masih belum masih banyak kesangka salahan kita betulkan kalau dia sudah tahu ilmu yang benar maka kita ingatkan jangan salah kamu nak kamu lakukan sholat seperti ini dan kamu lakukan wuduk seperti ini atau misalnya pada bagian kedua tadi dia sudah tahu tapi belum mahir belum cakep maka kita latih dia kita latih anak kita agar dia betul-betul bisa melakukan membaca Al-Quran dengan benar berwuduk dengan benar kemudian sholat dengan benar dan seterusnya silakan pada ibadah-ibadah yang lain untuk kita evaluasi bersama yang ketiga apa tadi karena memang dia ingin melanggar nah disinilah baru hukuman itu diberikan tapi pada tahapan pertama kedua itu hukuman belum berhak kita berikan karena itu bisa jadi kesalahannya dari kita mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ketika anak-anak di zaman sahabat atau di zaman Rasul Sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan anak ini melakukan kesalahan contoh seperti yang dilakukan Rasul Sallallahu alaihi wasallam terhadap salah seorang dari anak-anak di zaman di zamannya kita pahami kemarin bahwa seperti yang kita baca salah satu contohnya seperti yang disampaikan oleh riwayat Abu Dawud dari Abdul Rahman Ibn Abi Uqbah dari bapaknya bahwa dia berkata saya bersama Rasul Sallallahu alaihi wasallam syahid syahid ma'an Nabi Sallallahu uhud aku bersama Rasul Allah ikut dalam perang uhud aku penggal lehernya dirara musyrikin ambil ini dan saya ada seorang anak yang dari bangsa Al-Farisi maka Nabi Sallallahu di saat perang itu melihat kepada anak ini tidakkah engkau mengatakan saya adalah anak dari bangsa Ansar putra saudara perempuan satu kaum termasuk kaum itu sendiri Nabi membetulkan kesalahan anak itu peristiwa yang kedua yang terjadi ketika ada salah seorang anak yang melempar buah kurma ada buah kurma yang sudah matang itu dilemparnya sampailah berita itu kepada Rasul Rasulullah anak itu dibawa sampai berita itu ke Nabi dan anak itu dipanggil Nabi tidak langsung memberikan hukuman kenapa kamu lempar itu itu kan milik orang tapi Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam berusaha mencari informasi dulu kenapa nak kamu lempar pohon kurma itu nah coba lihat Yahulam kata Nabi lima terminnakhla kenapa engkau lempar pohon kurma itu aku ingin makan wahai Rasul alasan cuma satu ingin makan ingin makan coba kata Nabi kalau begitu kamu jangan lempar Nabi larang dan Nabi berikan selu selesi ini pendidikan ini jadi kita orang tua tidak hanya melarang melulu tapi ada solusinya Nabi ketika anak ini salah diberikan oleh Nabi ini tidak boleh tapi kamu makan dari buah yang jatuh kebawah oh begitu Nabi mengajari ya mengingatkan itu salah dan diberikan solusi guru juga demikian ketika anak melakukan sebuah kesalahan tanya dulu kenapa kamu lakukan itu nak karena anak itu bisa jadi punya alasan melakukan apa yang iya kerjakan itu ada alasannya maka disini tugas orang tua tugas guru untuk mengingatkannya maka kemudian yang dilakukan Nabi semua masa haraksi Nabi usap kepala saya semua kala Allah ma'asbi' batna ada tiga hal yang dilakukan oleh Rasulullah ketika anak itu salah yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wassalam mengajarinya yang betul dengan memberikan pembelajaran kepadanya yang kedua Nabi usap kepalanya ini bentuk kasih sayang yang ketiga apa Nabi do doakan coba kita lah sebagai orang tua hari ini ada enggak kita mengusap kepala anak kita kalau dia salah atau ada enggak kita mendoakan kalau dia salah yang ada mungkin marah marah tapi Nabi sallallahu alaihi wassalam manusia yang paling mulia mengajari kita kalau anak itu salah betulkan apa yang ia kerjakan kemudian usap kepalanya dan ketiga lakukan ini nanti lakukan ini nanti subhanallah Nabi itu sering kita dapatkan riwayat dia mengusap kepala anak paling suka Nabi itu mengusap kepala anak bahkan mencium kepala anak bentuk kasih sayang sehingga akhla' ibn habis itu kan seorang sahabat punya anak 10 orang ya rasulullah aku punya anak 10 orang enggak pernah aku cium ini bentuknya ini kayaknya sahabat yang satu ini agak sedikit kasar kepada anak sedikit apa namanya agak sedikit keras kepada anak kurang ditunjukkan kasih sayang kemudian apa kata rasulullah man la yurham yang tidak pandai berkasih sayang tidak akan disayang oleh Allah artinya bahwa sayangi anak kamu Allah akan menyanyangi kamu bentuk kasih sayang tadi oleh karenanya ikhwani maka inilah tiga hal yang dilakukan oleh rasulullah s.w. jika kita ambil dari hadis yang tadi nabi s.w. membetulkan kesalahannya nabi usap kepalanya dan nabi s.w. doakan doakan dia ini nabi kalau salah anak kita turunkan sebagai kita orang tua lakukan nanti tiga hal ini kalau anak melakukan kesalahan baik kemudian di dalam kehidupan kita ya bahwa kita sebagai orang tua juga harus melakukan melihat jika seandainya dilakukan oleh anak kita dan itu belum pernah kita ajarkan atau misalnya belum pernah kita sampaikan maka disinilah kita harus meluruskan anak kita makanya bapak ibu semua kaum muslim dan muslimat kita ini memang sibuk bekerja mencari nafkah dan itu memang tugas mulia kita bahwa Allah jadikan sebagai jihad fisa bilillah bapak-bapak yang bekerja mencari nafkah ini bekerja pagi pulang sore berbagai macam pekerjaan yang dilakukan maka di bulan atau di saat dia mendapatkan rezeki diberi anak itu setara dengan jihad bahkan subhanallah nabi mengatakan bahwa satu suapan nasi yang kita berikan kepada istrin anak kita itu dinilai sadaqah dan ini juga pelajaran mahal artinya apa kita memberi ke anak itu bukan siasi karena banyak orang tua sama bini sama anaknya pelit sama istri dan anaknya punya perhitungan ketat ketat sekali padahal dia lupa nabi telah mengatakan dalam banyak hadisnya sebaik baik sadaqah itu adalah kepada keluarganya keluarga yang paling terdekat dengan dia siapa istri dan anaknya kalau kita artinya dalam dalam membagi kebutuhan itu sah-sah saja tapi ada orang pak masya Allah pelit kepada istrinya susah istri meminta itu susah anak minta belanja susah bukan karena tidak punya punya berlain hal kondisi tidak punya saya temukan di lapangan banyak sekali bahwa ternyata dalam bab ini masih banyak yang harus kita perbaiki masih banyak yang harus kita perbaiki kalau mengajari kesederhana itu adalah sesuatu yang diajarkan dalam syariat tetapi kemudian ada orang-orang yang pelit kepada istri dan anak ini sangat tidak terpuji di dalam agama kita makanya subhanallah di dalam islam kita ini dianjurkan memberikan bahwa sadaqah itu sangat bernilai dan termasuk sadaqah yang kita keluarkan itu nafkah yang kita keluarkan itu kepada anak dan istri kita itu dinilai pahala jangan dikira yang dicatat itu hanya kepada anak yatim kepada fakir miskin apa lagi kepada ya orang-orang yang sulit musibah tidak anak dan istri yang kita berikan dari hasil kerja uang kita gaji kita itu dinilai sadaqah yang akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah subhanahu wata'ala nah kemudian kita lihat kita lihat kita sebagai orang tua kalau anak ini ada kesalahan kesalahan di dalam mengerjakan pekerjaan pekerjaan yang kita tugaskan dia belum cakap belum mahir maka lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia langsung turun tangan memperbaiki kesalahan kisahnya begini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati seorang anak yang sedang menguliti kambing ya dikuliti kambing itu maka Nabi melihat ini anak ini belum pintar belum benar dalam menguliti kambing ini maka dia mengatakan ya faqala lahu rasulullah sallallam tanah hatta uriyak minggir sebentar nak minggir saya tunjukkan kepada kamu cara menguliti kambing yang betul faadkala yadahu bainal jildi wallaham Nabi masukkan tangannya antara antara kulit dengan daging ini cara yang betul di dalam menguliti kambing ini sebentar lagi kita mengerjakan ini sapi kambing 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 Nabi sallallam masukkan tangannya kata beliau fadakhasabih hatta dakhal ilal ibti sampai sampai tangan rasulullah sallallam masuk panjang dan kulit itu sampai ke arah ketiak Nabi diajarkan oleh Nabi cara mengulitinya kan begitu cara menguliti kambing saya masih ingat orang-orang itu zaman-zaman dulu pakai daun sirih dulu tidak tahu sekarang ada cara yang baru tidak cara tradisional pakai daun sirih antara kulit dengan daging itu bisa dimasukkan dan itu cara Nabi menguliti kambing itu diajarkan kepada pemuda ini kemudian Nabi pergi artinya Nabi sebelumnya sudah berwuduk bayangkan itu Nabi sebegitu perhatiannya kalau kita terkadangkan orang-kali menganggap apalah gitu kan penting tidak Nabi tidak menganggap itu hal yang ringan tapi Nabi mengajarkan ini pelajaran mahal bagi kita bahwa setiap kesempatan kita bisa mengajarkan ilmu ajarkan ilmu itu kalau kita punya kesempatan untuk memberikan ilmu berikan ilmu kepada anak kita atau kepada anak orang lain kepada siapapun yang kita anggap bahwa mereka harus mendapatkan pelajaran kita ajarkan inilah semangat yang diajarkan Rasulullah s.a.w. para sahabat mengikuti cara Nabi dan mereka mengajarkan orang tua anak-anak laki-laki dan perempuan dengan cara mempraktekkan langsung kalau dalam pendidikan itu ada dua ada teori yang disampaikan ada aplikasi ini yang biasa yang lama diingat itu bagaimana aplikasinya bagaimana praktiknya itu nah Nabi tidak hanya mengajari dengan teori tapi mengajarkan dengan aplikasi mencontohkan langsung bagaimana caranya kita lihat seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad diberikan oleh beliau dari Ibn Abi Syaiba An Abi Malik Al-Ashari radiyallahu ta'ala anhu kala dia berkata ya ma'asyara al-ashari ini dipanggil kaumnya beliau istami'u kumpullah kalian bayangkan itu kumpulkan anak-anak kalian kumpulkan istri-istri kalian kumpul semuanya aku ingin ajarkan aku ingin tunjukkan bagaimana solat Nabi coba coba nanti bapak ibu semua di rumah kita praktekkan seperti ini anak kita berapa orang di rumah kumpulkan istri kita kumpulkan anak sini Abi ingin ajarkan cara solat Nabi itu asyik sini sini kiajarkan Abi ajarkan kalian tata cara solat Nabi praktekkan ini dilakukan para sahabat tidak hanya mengajari dengan lisan tapi dipraktekkan secara amalia langsung disini kumpulkan anak-anak kalian kumpulkan wanita-wanita kalian aku akan perlihatkan bagaimana Nabi cara melaksanakan solat mereka berkumpul dimulai dari wudhu dia ajarkan kalau bahasa anak-anak sekolar ini paradinya dibuat paradinya seperti apa di petunjukkan bagaimana praktek wudhu diperlihatkan bagaimana cara wudhu Nabi kemudian dia berjalan kemudian laki-laki depan orang dewasa orang dewasa dikumpulkan dan di belakangnya anak-anak anak-anak kecil dan di belakang anak-anak kecil itu adalah para wanita ada sedikit ingin saya sampaikan terkait anak kecil apakah anak kecil ini memutus solat kita kalau dia sudah anak-anak mumayiz usia-usia tujuh tahun ke atas artinya dia sudah tahu solat ketika solat itu dia tidak boleh keluar lari-lari maka boleh dia berdiri di samping kita tidak memutus saf tapi kalau anak belum tahu dia atau sebelum usia temiz kalau dia baru takbir imam dia sudah lari-lari balik lagi ini memutus saf namanya maka anak seperti ini di belakang jelas ya tapi kalau anak-anak yang sudah usia temiz dia sudah tahu ini telat maghrib tiga rakaat dia berdiri di samping kita tidak ada masalah itu kalau dia sudah tahu kalau dari solat takbir tidak boleh dia keluar masuk lari sana balik lagi artinya dari mulai awal solat sampai dia selesai berdiri di samping kita tidak mengapa boleh dia solat di samping kita tapi kalau anak-anak yang masih yang bolak balik semula takbir balik lagi ketika imam ruku balik dia selesai imam sujud lari di ani belum ini mesti di belakang tapi kalau ada anak-anak kita misalnya pertama kedua ketiga masya Allah ini masjid kita subhanallah sudah ramai solatnya sudah 4 saf maka kemudian boleh anak-anak kita untuk solat di samping kita memenuhkan menuhkan solat kita tidak mengapa jelas ya hukumnya kalau anak-anak itu sudah usianya tamiz dan sudah tahu bahwa dalam solat tidak boleh keluar masuk pergi keluar lagi datang lagi kalau dia sudah faham itu walaupun dia belum balik tidak mengapa dia di samping kita boleh tapi kalau anaknya belum faham maka mesti berada di belakang sehingga tidak memutus solat kita jelas ya nah ini dan memang anak-anak kecil hukum asalnya solnya di belakang orang dewa orang dewasa baik kau muslim rahimakumullah beginilah cara para sahabat bagaimana mempraktekkan ilmu mencontohkan bagaimana cara solat dan wuduk yang benar nah mari kita coba nanti di rumah kita kita sudah belajar rendang ngaji kita bagaimana cara wuduk jangan sampai kita dalam bab-bab seperti ini tidak peduli ada sebagian orang tua anaknya tidak bisa berbahasa inggris mohon maaf bukan berarti saya bencindak ada sebagian orang tua tidak bisa dalam satu mata pelajaran dia sanggup mendatakan guru ke rumah dibayar dengan ya dibayar siap dia bayar dengan berapapun tapi terkadang orang ada seorang tua yang tidak peduli ya tidak sama perhatiannya seperti ketika anak baca Quran belum belum pandai atau solatnya belum benar atau wuduknya belum betul tidak risau dia seperti risaunya dia terhadap apa yang tadi nah oleh karenanya ikhwan kaum muslim dan muslimat mari kita sama-sama luruskan paradigma ini bahwa tanggung jawab kita bukan hanya memberi nafkah tetapi memberikan pendidikan memberikan arahan bimbingan kepada anak-anak anak-anak kita nah kaum muslim rahimah pembahasan berikutnya adalah tentang kita memberikan dalam rangka memberikan hukuman itu mesti ada tahapan mesti ada tahapan jadi hukuman dalam islam itu tidak boleh langsung apalagi usia-usia yang masih kecil bagaimana islam memandunya yang pertama diantara tahapan yang pertama adalah tunjukkan kepada anak kita itu cambuk kalau dengar bahasa cambuk ini agak ngeri sedikit dalam bahasa agama ini bahasa nabi nabi mengatakan tampakkan cambuk kalian itu di rumah gantungkan kata nabi dimana anak itu melihat itu cambuk cambuk itu lambang untuk perbaikan adab ini sunnah nabi yang kita tinggalkan mohon maaf ini sunnah nabi salah satu sunnah nabi dalam pendidikan apa gantungkan cambuk kalian di rumah kalian gantungkan cambuk itu di tempat yang dilihat oleh anak kalian ini berita nabi itu adalah adab untuk mereka jika anak itu kurang-kurang mau usil dia tengokkan saja ke situ tengok si tunnah tidak banyak ngomong kita jadinya tengok kata sunnah itu apa itu tengok ada keberkahan kalau kita jalankan sunnah rasul itu pasti ada keberkahan tapi memang sekarang ini menjadi aneh aneh karena kita tidak mempraktekannya karena sunnah itu menjadi sesuatu yang biasa kalau kita amalkan jelas ya ini salah satunya caranya apa menunjukkan cambuk ke mereka ini bukan berarti kita cambuk langsung anak kita enggak tunjukkan cambuk itu ini adalah cara nabi untuk mendidih adab anak-anak kita nah itu dia dalam riwayat yang lain imnu abbas mengatakan anna nabi amra bita'li kis sawti fil bayt nabi menyuruh menggantungkan cambuk di rumah dalam kitab adab al-mufra' karya membukhari dan nabi s.a.w. mewasiatkan kepada mu'as ibn jabal dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh imam ahmad imnu maja al-bukhari dalam kitab adab mufra' wala tarfa'an hum asaqa adab ini memang kita sebagai orang itu tidak boleh juga ya ringan tangan kita untuk memberikan pukulan tidak boleh cambuk itu digantung hanya untuk memberikan ya rasa takut kepada anak sehingga dia tidak melakukan kesalahan yang kedua itu tahapan pertama tadi ya tahapan kedua adalah syaddul uzun menarik telinga itu ada dalam sejarahnya syaddul uzun ya seperti yang dilakukan oleh ya ada sebuah kisah dimana ibunya ibunya meminta untuk mengantarkan anggur ke rumah nabi ada ini ibu ini seorang ibu menyuruh anaknya untuk menyampaikan anggur yang ia punya dikasih ke rasulullah diceritakan oleh anak ini aku makan anggur yang disuruh untuk diantarkan ke rasulullah sebelum aku sampai ke rumahnya ini berarti anak ini kurang ya berarti tidak atau belum amanah ini setelah aku pulang balik ke rumah langsung dipegang telinga anak itu kamu tadi tidak mengasih anggur ke rasulullah kamu makan anggur sebelum sampai ke rumahnya jadi dikasih hukuman syaddul uzun telinga itu di tapi ingat ingat pula jangan panjang panjang telinga anak kena sering sering di dipegang telinganya ini tahapan kedua belum bicara pukulan ada pukulan dalam islam belum nanti ada usia dan tahapannya kita ini subhanallah orang tua yang kurang sabar termasuk saya mungkin kita ini subhanallah orang tua yang kurang sabar terhadap kesalahan anak kita terkadang tumpah saja air di rumah kita oleh anak itu kiamat kecil kiamat kecil padahal tumpah air itu sebetulnya tinggal kita lap selesai urusan anak-anak namanya tapi kebalikan kalau kita tumpah tidak sengaja siapa yang marah kita kan anak marah kita kan tidak marah juga anak ke kita tapi begitulah terkadang kita ini kurang sabar anak tumpah air ya mungkin karena tergelinci kakinya mungkin memang tidak sengaja kecuali dia lempar lempar pakai gayung kita butuhkan kesalahan dia makan dia pakai piring tiba-tiba mungkin tertendang sama dia tumpah semua nasi kita kiamat kecil lagi di rumah kita ceramah panjang habis seling anak itu masya Allah dia omelin terus subhanallah sudah ambil nasi masukkan selesai hati-hati nanti anak Allah itu akan berpengaruh kepada anak kita daripada kita ceramahi dia kita kasih kalimat kalimat macam-macam ke dia cukup sudah nanti lap nanti piringnya memang itu butuh kita kesabaran yang israel butuh ilmu untuk itu kalau tidak memang apalagi kita sudah pulang kerja ya bu capek sengaja kita buatkan nasi kita senduk kita ambilkan kita taruh ke piringnya tumpah pula lagi subhanallah nah ini terkadang hal-hal seperti ini kita butuh kesabaran di tahapan kedua kita tarik telinganya ya tahapan ketiga barulah ad-darbu barulah kita berikan pukulan tapi memukul itu juga ada kaidahnya tidak semudah mudahnya seorang tua memukul anak atau tidak mudah mudah juga guru memukul anak muridnya tidak ada kaidah-kaidah yang mesti kita fahami jelas ya nah ini tahapan pertama apa tadi menggantungkan cambuk yang kedua apa memegang telinga anak kita jawel yang ketiga barulah ad-darbu barulah kita berikan pukulan dan punya kaidah-kaidah yang pertama kaidahnya apa ibtidak ud-darbi min sinil asyirah pukulan itu baru kita berikan kalau anak sudah usia 10 tahun subhanallah sudah banyak kali mungkin tangan kita ini berdosa memukul anak-anak kita yang tidak yang tidak seharusnya kita pukul sudah kita pukul siapa yang mengatakan memukul anak di usia 10 tahun rasulullah rasulullah s.a.w ya disini nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang isnatnya sahih hasan muru awladakum bis salati wahum abna sabah atau sabah sinil perintahkan anak kalian salat ketika mereka di usia 7 tahun perintah wa adribuhum alaih wahum abna asyirah wa asyirah sinil berikan pukulan kepada anak kita di usia 10 tahun usia 10 disini baru baru kata nabi s.a.w wa adribuhum baru pukulan dan pukulan itu tentu pada bab ketika anak kita ketika dia tidak mau menegakkan syiar agama kalau kesalahan udah kan kesalahan kesalahan yang biasa terjadi itu mohon maaf sekali lagi mari saya mengajak diri saya dan kita semua para ayah dan ibu-ibu juga dan seluruh kaum muslim yang mendengarkan kajian kita tolong kita tahan tangan kita jangan mudah untuk kita ya ya memukul anak kita nah saya ada ketemu beberapa anak yang insyaallah anak-anak yang saya harus tidak boleh mendapat pukulan kalau anak dididik dengan lemah lembut insyaallah anak itu akan tumbuh seperti itu tapi ketika anak-anak itu sudah ya dididik dengan cara keras kasar itu akan terbentuk dalam dirinya ya kekasaran atau terbentuk dalam dirinya ya sikap untuk melawan kepada orang itu lebih tinggi nah oleh karena ini usia 10 tahun itu usia pendidikan yang diberikan evaluasi dengan cara memberikan pukulan taib wa amma qabla al-asyir ada pun sebelum usia 10 tahun maka ikuti cara yang dua sebelum itu jelas ya sebelum usia 10 tahun apa yang kita lakukan tadi ya dengan cara mengantungkan cambuk dan tengok suruh tengok cambuk itu cambuk itu gunanya apa kalau kamu salah turun nanti dia atau yang kedua paling-paling tinggi itu hanya tak pukulan dan diikutkan dengan kesabaran ya kasih sayang kepada anak dan subhanallah usia pukulan itu baru diberikan pada usia 10 tahun ini nabi yang menentukan dikala usia sebelum 10 tahun ya paling-paling tinggi itu ha telinga itu paling tinggi tidak boleh pukulan karena nabi yang melakukan itu memerintahkan kita untuk memukul usia 10 tahun ke atas itu pun pada syariat-syariat agama yang jika tidak dilakukan ada penkesalahan kesalahan yang yang sifatnya biasa itu bukan babnya untuk kita berikan pukulan dan inilah bisa kita sampaikan pada alam ini insyaallah akan kita lanjutkan nanti kaedah-kaedah berikutnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah dan sekali lagi saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan jika benar dari Allah SWT dan jika salah dari diri kami dan syaitan dan kita minta ampun kepada Allah SWT semoga Allah berikan kepada kita ilmu bermanfaat ya hati orang tua yang sabar dan lapang di dalam menghadapi anak-anaknya keseharian kemudian kita diberikan anak-anak yang salih dan salihah dan diberikan anak-anak yang menyejukkan mata dan hati kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih